Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen Tepe, bersama Danlan Tamal 13 Laksamana TNI Edi Kirisnamurti dan Forkopimda melakukan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi masal untuk pelajar di SMK 1 Tarakan pada selasa 5 Oktober. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen Tepe, mengatakan pelaksanaan vaksinasi masal yang dilakukan Lan Tamal 13 Tarakan bertepatan dengan HUD ke-76 TNI, di mana kegiatan kali ini sangat membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mempercepat herd immunity di Kalimantan Utara. Dirinya berharap dengan semakin masifnya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat ini dapat membuat Kalimantan Utara terbebas dari COVID-19, sehingga aktivitas kembali normal dan pelajar bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Adapun dalam pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di Kalimantan Utara bukan hal yang mudah karena ada sejumlah hambatan yang dihadapi. Salah satunya terkait data identitas di mana dirinya mendapatkan informasi, ada sejumlah data pelajar yang tidak bisa diakses. Di dalam hal ini TNI, fisisnya Matra Laut hari ini melakukan kegiatan vaksinasi. Kita harapkan ini akan semakin meningkatkan vaksinasi capa yang di Kalimantan Utara. Karena kita ingin secepatnya bisa bebas dari penduduk ini, karena nanti kita seluruh bisa vaksinasi. Berarti kan aktivitas normal bisa kita langsung kembali, ya terutama siswa bisa kembali belajar atau tatap muka lagi. Ini harapan kita. Ketua Kwarcap 13 DJ A2, Siska Edi Kirisnamurti mengatakan, perlunya pemberian vaksinasi kepada pelajar dan tenaga pendidik sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dirinya menilai dengan adanya vaksinasi bisa membentuk herd immunity kekebalan komunal sehingga PTM bisa segera dilaksanakan dengan aman karena sudah dilaksanakan vaksinasi sebelumnya. Kegiatan vaksinasi terhadap pelajaran ini sudah dilakukan beberapa kali. Sebelumnya dilakukan di SMK Hang Tua Tarakan, SMA Muhammadiyah Tarakan, Yayasan Don Bosco, dan kali ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tarakan. Kami menyalankan kepada pimpinan untuk dilaksanakan vaksinasi, terutama untuk para pelajar dan untuk segera proseskan juga program pemerintah untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Biar segera realisasi sehingga bisa dapat belajar seperti normal kembali. Karena sudah dengan kejelasan dengan vaksinasi akan terbentuk herd immunity kekebalan komunal. Jan Nuryansyah melaporkan.